Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua kembali lagi ke channel saya yaitu channel risk eating eh buat temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel saya ini bila nanti video saya ini membantu buat temen-temen semua jangan lupa like dan subscribe Oke sore hari ini eh kita akan membahas tentang perkabelan yaitu kabel ECM punya vario 150 Hai kabelnya apa aja dan posisinya dimana aja ini dia ini adalah ECM kemarin yang di reking itu eh K59F dengan kodenya nah disini ada songketnya ini ada 32 titik eh oke nah kabelnya warnanya apa aja oke langsung aja kita mulai gini ya Bro eh dari aslinya dalernya sana saya nggak tahu ini posisi tempatnya dimana yang nomor 1 2 dan 3 dan seterusnya pokoknya kalau ini ada kancingan seperti ini ada apa ini namanya pokoknya inilah enek cernilane seneng duri sikit lah pokoknya cernilane ya mulainya kok kiri ya dimulai dari kiri yang pertama itu adalah nomor satu menurut saya yang ini bro kiri ini warnanya putih garis hitam itu adalah kabel sensor ckp ya Bro masuk ke sensor ckp terus nomor dua ini adalah putih garis biru itu sensor ckp juga sensor ckp tuh sini bro nah ini loh ya ini yang ke-10 itu yang dibaut ke 10 ini dia oke terus yang ketiga itu warnanya kuning garis hijau ini kuning garis hijau ini masuk ke tombol starter ya Mas Bro ini sama seperti undang-undang yang lain tombolnya warnanya seperti ini terus selanjutnya kuning garis oranye ini adalah kabel ke throttle body kabel yang trotor body itu yang kakinya tiga ya Mas Bro nah ini dia nah ini ya Mas Bro kabel warna tiga terus ini bagian yang kiri ya Mas Bro nah seperti ini ada kan kuning garis oranye oke terus selanjutnya ke hijau garis oranye ini trotor body yang kakinya tiga tadi cuman ini yang yang sebelah kanan yang paling kanan ini terus selanjutnya oranye garis hitam orang garis hitam ini Hai kabel trotor body cuman yang songketnya dua ini posisinya di sebelah kanan ingat ya Mas Bro eh kanan dan yang kiri ini topnya yang ada cenilanya ini yang ada cenilanya yang ada kancingannya seperti ini Hai nah seperti ini nih yang sebelah kanan ini Oke terus selanjutnya Hai warna coklat garis kuning coklat garis kuning ini ke fullpam ya Mas Bro posisinya itu kan ada empat ya mas bro kabelnya enak itu yang paling sebelah kiri ini paling kiri Oke terus selanjutnya ini mas bro pink garis biru pink garis biru ini ke injektor songket injektor yang sebelah kiri ini kan kabelnya tuh kan ada dua di injektor nah ini yang sebelah kiri Oke selanjutnya ke yang merah garis coklat merah garis coklat ini masuknya ke sekring bro ke boxy kering kabelnya disini buahnya ini buahnya penyanyi lah pokoknya tempatnya disini nah ini ya mas bro ke boxy kering nah sini oke terus selanjutnya ke warna kuning ini warna kuning polos ya mas bro enggak ada garis-garisnya cuman ada total-totalnya aja cuman ini yang kuning polos ini warnanya masuk ke boxy kering juga ini dia mas bro oke oke selanjutnya ke kuning garis biru mas bro ini di barisan paling atas yang terakhir yang paling kanan ini kuning garis biru ini fungsinya ke throttle body yang kakinya tiga cuman ini yang di tengah Hai yang paling tengah oke eh selanjutnya yang ke baris kedua ya mas bro Hai nah ini dia yang baris kedua ini yang pertama warnanya biru garis kuning ini ini pulser ya mas bro semua Honda pulsernya warnanya kayak gini ya mas bro kabel pulser masuknya ke sensor ckp ini masuk sama terus yang selanjutnya warna putih garis merah putih garis merah ini ke sensor ckp juga ya mas bro sama ini masih ada kabel disini nah ini putih putih garis merah ini ya mas bro terus selanjutnya yang warna hitam garis hijau ini adalah idling stop ya mas bro kabel ke idling stop terus selanjutnya lagi ke kabel hijau garis hitam tadi kan hitam garis hijau ya mas bro nah ini kebalik ini hijau garis hitam oke nah ini kan ini warnanya ke sensor speedometer mas bro sensor speedometer itu sensornya tempatnya di gearbox tuh mas bro ya nah disitu pokoknya di belakang tempatnya itu oke nah terus selanjutnya kuning garis biru ini adalah ke throttle body yang di tengah yang kakinya tiga sama ke kuil nah ini bro ini loh banget nih nih kan nah kuning garis biru oke terus selanjutnya ke warna hijau hijau garis putih ya mas bro ini ini garis putih nah itu ke switch standar samping ya mas bro semuanya debit yang lama itu juga sama kabelnya warnanya hijau garis putih nah terus selanjutnya ke oran garis putih orang garis putih ini ke songket yang buat ngeriset itu loh mas bro yang deket aki buat ngeriset songketnya cuman aku nggak tahu itu namanya apa pokoknya ya tempatnya disinilah nah ini dia ini orang garis putih ini ya mas bro saya nggak tahu ini namanya apa songket apa pokoknya buat ngeriset itulah salah saya oke terus yang selanjutnya hijau muda ini dia hijau muda garis merah hijau muda garis merah ini ke speedometer juga dia naik naik ke dalam speedometer itu ya mas bro cuman posisi yang kurat di tempatnya dimana itu saya juga belum tahu ya mas bro karena saya disini juga masih awam jadi terus disini nggak ada speedometernya yang buat diodel-odel yang mau di copot-copot itu nggak ada ya jadi ya ini pokoknya masuk di sana masuk di speedometernya itu cuman entah itu buat buat apa juga nggak tahu nah ini ada lagi selanjutnya putih garis biru putih garis biru ini masuknya ke speedometer ya mas bro ini terus selanjutnya kosong nggak ada terus selanjutnya ini abu-abu garis hitam abu-abu garis hitam ini masuk ke speedometer ya mas bro ini 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 adalah baris kedua yang paling terakhir ya ini oke selanjutnya masuk ke barisan yang ketiga kita mulai dari kiri lagi nah ini dia teman-teman warnanya pink garis putih pink garis putih ini fungsinya ke sensor oil temperatur ini ya mas bro itu oil temperatur oil temperatur terus selanjutnya kosong nah itu selanjutnya kosong terus di sampingnya ada kabel warna pink garis hijau pink garis hijau ini mas bro ini ke sensor gearbox speedometer yang plus yang plus oke nah terus selanjutnya hitam garis oran ini hitam garis oran ini adalah warnanya sensor di tempat pokoknya tempat exhaust terus nah ini nggak tahu itu sensor apa juga nggak tahu saya pokoknya tempatnya dikenal pot itu loh mas bro itu apa namanya ya saya juga kurang tahu nanti kalau ada teman-teman yang tahu itu sensor apa tolong dikasih tahu ke saya ya di kolom komentar oke terus selanjutnya adalah kabel yang berwarna hitam garis putih nah ini hitam garis putih hitam garis putih ini buahnya ya mas bro ada yang ke kontak terus ada yang ke ke sensor sensor yang lain tuh ada ini buahnya nanti saya sebutkan untuk warna hitam garis putih tempatnya dimana aja nanti saya sebutkan ya di belakang terus selanjutnya ke warna coklat nah warna coklat ini juga masuk ke speedometer ya mas bro speedometer atas nah ini nah terus selanjutnya ini warna coklat garis hitam nah ini dia teman-teman coklat garis hitam ini masuk ke sensor ckp juga ya mas bro ini sensor ckp terus selanjutnya putih garis hijau nah ini putih garis hijau ini masuk ke speedometer juga ini oke terus selanjutnya adalah merah garis putih ini masuk ke kontak nah merah garis putih ini masuk ke kontak ada juga yang ke sekring box sekring ada juga ini oke terus selanjutnya hijau garis oran nah ini ke sensor oil temperature ya mas bro ini masuk ke sensor oil temperature terus ada juga yang masuk ke throttle body itu juga ada warnanya kayak gini nah oke terus selanjutnya ini yang terakhir ya mas bro ini warnanya adalah biru ini biru biru apa ini ya biru garis hijau nah ini biru garis hijau ini masuknya ke throttle body juga ya mas bro yang ini nah ini masuk ke throttle body oke selanjutnya tadi teman-teman semua warna kabel dari ECM vario 150 dengan tipe K59F ini dia tadi warnanya terus dia kemana aja kabel arah kabelnya ini juga saya belum terlalu memahami ya mas bro karena aja saya juga baru apa ya baru belajar ini juga saya juga lagi belajar ya mas bro jadi nanti ketika nanti ada kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan tolong di kasih solusi ya mas bro pengertiannya biar sama-sama kita belajar oke nah terus selanjutnya ini ada kabel yang ini kabel yang ini loh mas bro yang pokoknya yang gede-gede ini pokoknya kabelnya pokoknya yang gede nah seperti ini mas bro yang kiri warahnya kan hijau hijau ini ke mas aki terus ke merah garis kuning ini masuk ke boxy cring ya mas bro masuk ke boxy cring nah ini dia oke nah terus selanjutnya di samping kanannya ini ada satu songket lagi kabelnya tiga ini merah garis kuning ini sama-sama merah garis kuning cuman yang sebelah kanan yang songketnya tiga ini ke sepul ya mas bro nah ini ke sepul nah sampingnya putih merah garis putih ini juga ke sepul terus biru merah terus merah garis biru ini juga ke sepul oke itulah tadi teman-teman semua oh iya tadi mau saya sebutkan yang ke yang warna hitam ya mas bro warna hitam itu kan buahnya nah ini nah ini sensor ckp ini juga ada yang hitam ya mas bro nah ini ini juga hitam terus ini yang ke terotor bodi ini juga hitam ini yang masuk ke mana ke injektornya itu nah ini kan juga ada hitamnya jadi kabel hitam garis putih itu banyak ya mas bro hasilnya di di sensor sensor ini pasti ada nah ini ini juga ada satu hitam garis putih oke buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ketika ada pertanyaan tentang masalah perkabelan ini silahkan tanyakan kalau belum kurang jelas ya insya Allah nanti saya bantu ini alurnya kemana aja nanti saya bantu gitu aja jangan lupa like dan subscribe di channel saya ini yaitu reskiting oke gitu aja sekian dari saya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh